selamat menikmati katib PWNU Jawa Timur humpung beliau sebagai katib PWNU Jawa Timur perlu diketahui bahwa kegiatan majlis Riyadul Jannah ini adalah bagian daripada kegiatan NU malahan saya yakin di wilayah Malang Raya ini akan lebih banyak kegiatan Riyadul Jannah daripada kegiatannya NU kalau ingin tahu kegiatan Riyadul Jannah setiap malamnya tidak kurang dari 4-5 tempat setiap malam sehingga di jumlah oleh pengurus pusat katib pusat di jumlah kegiatan selama mulai bulan Januari sampai bulan ini berjumlah 320 tempat sejumlah 320 tempat semalang Raya ini belum sampai satu tahun ini jumlah keseluruhannya yang masuk data di pusat yaitu 320 tempat yang sudah diadakan kegiatan majelis maulid Riyadul Jannah itu yang masuk data yang belum yang tidak masuk termasuk kordes-kordes tingkat-tingkat kordes ini dan mudah-mudahan dengan adanya ini sebagai kebanggaan bagi NO khususnya di Malang Raya mohon nanti bisa disampaikan pumpung ini ada katib PWNU Jawa Timur Alhamdulillah ini hanya saya ingin menyampaikan kegiatan Riyadul Jannah ada kadang-kadang sebagian ada juga orang NO masih mempertanyakan Riyadul Jannah itu aliran apa boleh sih yang tanya orang NO yang tanya orang NO saya tanya itu yang NO beneran apa NO kawinan ini perlu ditanyakan kok masih mempertanyakan Riyadul Jannah itu aliran apa aliran ini sholawatan aliran maulid likiran seneng ulama seneng habaib seneng wongsin soleh seneng kumpul berzikir bersolawat yaitu alirannya alirannya Riyadul Jannah seneng tawasulan seneng ziarah kubur itu semuanya kesenangannya alirannya Riyadul Jannah mohon nanti lebih diperjelas oleh Al-Mukarram nanti kepada Bang Nibun Al-Mukarram Yaji Syafruddin Syarif Fadal Al-Fadal Al-Mashkuran Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fadal Nawwar Al-Alam Biseyid Al-Kainat Wa Salat Wa Salat Wa Salam Wa Ala Sayyidi Sada Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Dawid Tukaa Wa Al-Karamad Amma Ba'du Ashab Al-Fadilah Para Habaib Yang hadir Di tempat ini Wabil khusus As-Sayyid Abdurrahman Barakbah Para Giyai Para Alim Ulama Wabil khusus Panjadenganipun As-Syeh Yai Abdurrahim Mas'uliyat Al-Ma'ahad Yai Haji Torik Bin Darwis Bin Sa'id Para Pejabat Baik Sipil Maupun TNI Polri Para Hadirin Hadirat Nahdiin Nahdiyat Jamaah Majlis Maulid Wa Ta'lim Riyadul Jannah Rahimakum Allah Alhamdulillah Malam ini saya bersyukur Kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tak terhingga Mulai tadi Saya ada di tempat ini Berkumpul bersama Panjadengan semuanya Yang insya Allah Duduk mulai tadi Sampai dengan nanti Hanya mengharapkan Ridha dari Allah Saya yakin Bahwa kita semua Yang hadir ini Adalah orang Yang mendapat Taufik Hidayah Yang insya Allah Akan berkumpul Di surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Salawat Dan Salam Semoga tetap Terlimpah Kehariban Agung Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga Sahabat Dan seluruh Umatnya Para hadirin Hadirat Rahimakumullah Malam ini Panjadengan hadir Di tempat ini Di kiri kanan Panjadengan Tanpa panjadengan Sadari Ada para malaikat Yang bersama kita Ada para malaikat Yang ikut Mendoakan kita Ada para malaikat Yang insya Allah Selalu Membimbing kita Ya Allah Mudah-mudahan Orang yang hadir Pada malam ini Mendapat Safaat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Rahmat Allah Diturunkan Kepada kita Sekalian Yang hadir Pada malam ini Ini yang bicara Bukan saya Ini adalah Kalam Min Sayyidil Bashar Dawuh Dari kanjeng Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Sebuah hadis Yang diribatkan Oleh Imam Muslim Beliau Meribatkan Sebuah hadis Kala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak duduk Berhimpun Berkumpul Dalam sebuah Majlis Komunitas Manusia Segolongan Kaum Yang disitu Dia Yadkurun Allah Berdikir Kepada Allah Masya Allah Mulai Habis Isya Sampai Dengan Jam ini Kita berdikir Di tempat Ini Mengingat Kebesaran Allah Mengagungkan Kebesaran Allah Dan Bersalawat Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Maka katakan Yang Nabi Maka kaum tersebut Akan dikelilingi oleh para malaikat Allah Allah Musali Ala Muhammad Pagasyat Humur Rahmah Dan rahmat Allah Ditumpahkan Tidak hanya itu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Sakina Alaihim Diturunkan Keberkahan Hidup Ketenangan Hidup Jiwa kita Menjadi tenang Dan tentram Amin Ya Rabbal Oleh karena itu Insyaallah Yang hadir Di majlis-majlis Seperti ini Insyaallah Kalau niatnya Betul-betul Ikhlas Insyaallah Semuanya Akan Dikabulkan Doanya Pulang dari tempat ini Insyaallah Yang banyak hutangnya Insyaallah Allah akan memberikan Rezeki Untuk membayar Hutang-hutangnya Tapi kerja Nendak Nyambut Kawin Tetapi Insyaallah Akan dimudahkan Menuju Rezeki Yang banyak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang malam ini Hadir Mungkin keluarganya Ada yang sakit Di antara Doa para habaib Dan kiai Sambil berlinang air mata Diniatkan Dalam hatinya Ya Allah Amin Mudah-mudahan Keluarga saya Yang sakit Ya Allah Diberi kesembuhan Insyaallah Allah akan Mengabulkan doanya Disembuhkan Keluarganya Amin Yang malam ini Kumpul di tempat ini Mungkin belum dapat Jodoh Mudah-mudahan Cepat dapat Jodoh Yang sudah Beristri Mudah-mudahan Beristri lagi Ngamuk Ibu-ibu ini Nanti Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi keturunan Anak yang Soleh Dan Solehah Yang sudah Punya anak Soleh Dan Solehah Mudah-mudahan Oleh Allah Dijaga Tetap Berbakti Kepada orang tuanya Menjadi Santri Yang baik Dan juga Mengagungkan Asma Allah Dimanapun Mereka berada Amin Ya Rabbal Yang paling hebat Yang keempat Kata kanjing Nabi Wadhakarahumullah Wadhakarahumullah Fiman Indahu Dan panjir Dengan semua ini Oleh Allah Disebut Disiarkan Dibangga-banggakan Kepada Makhluk-makhluk Yang ada Di sekitar beliau Kepada Para malaikat Diumumkan Itu loh Coba Kamu lihat Para malaikat Umat manusia Semalang Raya Berkumpul Ribuan Jumlahnya Hanya untuk Mengagungkan Saya Untuk Menyebut Asma saya Untuk Mengagungkan Makhluk Yang saya Cintai Kekasih saya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Allah Betapa Hebatnya Kalau orang Disebut-sebut Oleh Allah Di hadapan Makhluk-makhluknya Yang ada Di sisinya Mudah-mudahan Kita termasuk Orang tersebut Amin Ya Rabbal Tidak Tidak hanya itu Para hadirin Hadirat Rahimah Malam ini Kita juga Berhaul Kita berkirim Pahala Dengan doa Wahbah Yang dibacakan Tadi Seluruh Para awliya Para ulama Para solehin Tidak hanya Di Jawa Di Madura Tidak hanya Se-Indonesia Bahkan Ada yang dari Yaman Makkah Madinah Sebagian Disebutkan Tadi Insyaallah Mudah-mudahan Kita yang hadir Mendapatkan Karamahnya Mudah-mudahan Kita mendapatkan Barokahnya Amin Ya Rabbal Alam Jadi oleh karena itu Kiya Abdurrahim Saya yakin 100% Bahwa Semua yang hadir ini Adalah Nahdlatul Ulama Mungkin apa-apa Kalau masih Dicurigai Ya kebangetan Sekarang ini Banyak Kita mendengarkan Serangan-serangan Orang yang Tidak senang Tahlil Yang tidak senang Tawasul Mengkapir-kapirkan Kita diem saja Kalau ada yang Seperti ini Harus kita Dokung Bahkan Saya sangat salut Mudah-mudahan Beliau berdua Khususnya Dan para Pembantunya Al-Habib Abdurrahman Bersama Kiya Abdurrahim Dan seluruh pembantunya Dan Kiyai Habaib Semalang Raya Diberi kesehatan Oleh Allah Untuk terus Melaksanakan Hal-hal yang positif Seperti ini Karena Panjeningan Selama ada Berdikir Seperti ini Majlis seperti ini Di Malang Raya Insya Allah Balak dan musibah Akan jauh Dari kita sekalian Tapi Jika majlis Seperti ini Kemudian Ditiadakan Saya tidak Akan Menjamin Bahwa Malang Ini akan Selamat Dari musibah Ingat Kita di dekat Gunung Yang suatu-waktu Bisa batuk Yang suatu-waktu Bisa dehem Yang suatu-waktu Bisa muntah Ya kalau Muntahnya Sampian Cukup disitu Kalau muntahnya Gunung Ada Oleh karena itu Seharusnya Pejabat Pemerintah Yang diberi Kekuasaan Untuk Mengatur Masyarakat Di Malang Raya ini Berterima kasih Kepada beliau Berdua Dan kepada Kita sekalian Yang selalu Berdikir Betul Karena Manfaatnya Tidak hanya Kita yang akan Mendapat Tetapi seluruhnya Akan mendapatkan Syafaat Akan mendapatkan Barakah Akan mendapatkan Mauna Dari majlis-majlis Seperti ini Para rawuh Para hadirin Hadirat Rahimah Kita tadi Mendengarkan Bahwa hidup Pada saat ini Begitu Banyaknya Masalah Yang datang Kepada kita Begitu Banyaknya Orang-orang Yang hidup Pada saat ini Sudah beralih Dari rel kehidupan Yang ditetapkan Oleh agama Tidak sedikit Orang Yang kemudian Ingin cepat Kaya Dengan jalan Pintas Ada yang Bekerjasama Dengan Mak lampir Ponconya Dengan setan Dengan iblis Yang penting Dia cepat Kaya Ada Ada pakai Uang Yang kalau Dibelanjakan Kembali lagi Ada yang Melihara Tuyul Ada yang Jadi Monyet Ada yang Jadi babi Ngepet Macem-macem Yang penting Cepat kaya Ada yang Tidak kerjasama Dengan setan Dalam Bentuk Aslinya Tetapi Kerjasama Dengan setan Dalam hatinya Gimana caranya Dia mengikuti Bisikan Bisikan Setan Eh Kalau lo Pengen cepat Kaya Ayo Korupsi Akhirnya Tidak sedikit Orang Yang sudah Terkontaminasi Akalnya Dengan Budaya Budaya Barat Yang bawa Hidup Ini Untuk Hidup Hidup Ini Untuk Makan Hidup Ini Untuk Mencari Kesenangan Akhirnya Dia menumpuk Harta Dengan Jalan Yang Halal Dan Haram Tidak Dia Pikirkan Pokoknya Saya cepat Kaya Katanya Orang Jawa Wal-wal Kedual Kodok Kadal Asfal Diuntal Suruh Bangun Jembatan Menurut Ahli Teknik Ini Harus Memakan Biaya 5 Milyar Ternyata Yang digunakan Untuk Bangun Itu Hanya 3 Milyar Yang 2 Milyar Buat Marhaban Yanoro Kapi Disunat Sana Sini Dimana Bisa Kemudian Jembatan Itu Bisa Bertahan Sesuai Dengan Ilmu Dari Para Teknik Teknis Tentu Tidak Mungkin Bisa Bertahan Lama Kenapa Karena Besinya Disunat Semennya Diambil Akhirnya Hanya 3 Milyar Yang Buat Bangun Kalau Negeri Ini Ingin Terus Jaya Dan Cepat Berkembang Dengan Baik Maka Saya Setuju Bahwa Semua Masyarakat Indonesia Harus Menjadi Santri Paling Tidak Walaupun Tidak Santri Pondok Harus Menjadi Santrinya Para Kiai Ikut Majelis Majelis Seperti Ini Kalau Perlu Para Penjabatnya Hadir Dengarkan Dauh Daripada Kiai Subhanallah Sangat Dahsyat Kalau Lima Hal Tadi Dilakukan Maka Di Indonesia Tidak Ada Orang Pikun Kalau Lima Hal Tadi Yang Didauhkan Kiai Abdurrahim Tidak Ada Lagi Orang Stres Di Indonesia Solat Malam Daimul Wudu Yang Banyak Daimul Hadas Daimul Wudu Ini Sangat Penting Takwanya Ditingkatkan Ada Orang Tidak Ada Orang Tetap Takwa Sekarang Kan Di Masjid Waktu Solat Takwa Keluar Dari Masjid Sendal Orang Dimbat Ketika Ditanya Loh Itu Kan Bukan Sendalnya Kok Sendal Kamu Jelek Ngambil Yang Bagus Tadi Kan Waktu Khotbah Khotib Nya Bilang Tinggalkan Yang Jelek Mari Kita Ambil Yang Baik Khotib Nya Disalahkan Bukan Gitu Maksudnya Tinggalkan Perbuatan Perbuatan Yang Jelek Seperti Mencuri Korupsi Karena Ini Akan Berdampak Tidak Hanya Negatif Pada Dirinya Tetapi Pada Lingkungannya Saya Kemarin Baru Saja Bertemu Dengan Seorang Pejabat Yang Masya Allah Jujur Sekali Sampai Sekarang Pensiun Itu Mobil Tidak Punya Dari Jujurnya Padahal Ini Jadi Di Keuangan Jadi Kepalanya Lalu Terakhir Dia Jadi Camat Istrinya Bilang Ini Suami Saya Kalah Sama Anak Buah Kenapa Anak Buah Sudah Punya Mobil Rumah Bapak Ini Masih Seperti Ini Sampian Harus Bersyukur Karena Dengan Seperti Ini Bapak Akan Tenang Sampian Akan Jadi Karena Orang Orang Yang Makan Uang Haram Dari Hasil Korupsi Dari Hasil Menipu Dan Sebagainya Tanpa Terasa Dia Makan Akan Menghancurkan Dirinya Sendiri Solatnya Menjadi Malas Hatinya Menjadi Keras Kesombongan Akan Timbul Pada Dirinya Kemudian Setelah Selesai Jabatan Dia Akan Sakit Sakitan Sampai Habis Semua Hasil Korupsinya Itu Masih Mending Na'udhu Bila Mindalik Kalau Itu Dimakan Oleh Anak Cucunya Maka Anak Cucunya Akan Menjadi Anak Anak Yang Durhaka Anak Pada Bangsanya Kenapa Akhirnya Kemudian Dia Ditangkep Oleh Polisi Sedang Apa Narkoba Sedang Berzina Jangan Heran Kenapa Karena Makanannya Dari Makanan Yang Haram Disinilah Pentingnya Panjenengan Semua Yang Hadir Di Tempat Ini Mari Kita Jaga Mulai Dari Makanan Kita Yang Kempat Tadi Kiai Mengatakan Kiai Abdurrahim Mensitir Sebuah Hadis Tadi Untuk Hifdul Kita Kalau Kita Makan Bukan Untuk Mencari Kesenangan Tetapi Littakawilil Ibadah Untuk Menguatkan Jasad Kita Badan Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Ini Yang Dijadikan Kehidupan Kita Sehari Hari Maka Masya Allah Bangsa Indonesia Akan Menjadi Bangsa Yang Maju Kedepan Amin Ya Rabbal Bangsa Arab Yang Terpuruk Di Tengah Kemajuan Zaman Pada Masa Itu Romawi Bizantum Maju Semuanya Dengan Pesat Sementara Bangsa Arab Menjadi Bangsa Yang Terbelakang Dari Terbelakang Yang Mereka Disebut Bangsa Jahiliyah Begitu Islam Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Pelajaran Kepada Semua Umat Muslimin Pada Saat Itu Semuanya Dipakai Dipraktikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Tidak Hanya Kemudian Bangsa Arab Menjadi Bangsa Yang Maju Tetapi Bangsa Arab Mampu Menaklukan Romawi Mampu Menaklukan Bizantum Mampu Menaklukan Kerajaan Kerajaan Besar Yang Ada Pada Saat Itu Kenapa Karena Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Indonesia Kalau Ingin Maju Mari Semua Pejabatnya Harus Ikut Acara Seperti Ini Berpikir Kepada Allah Orang Sekarang Kadang Kalau Ingin Sesuatu Atau Menghadapi Masalah Ingin Keluar Dari Masalahnya Maka Dia Memikirkan Bagaimana Ya Kalau Saya Kepengen Kaya Maka Dia Pikir Cari Bos Gimana Bos Ini Bisa Ngutangi Dia Memberi Dia Modal Kemudian Dia Berusaha Cari Tempat Dan Sebagainya Titik Atau Mungkin Kepengen Sesuatu Ada Masalah Yang Dia Upek Antara Makhluk Dan Makhluk Kenapa Dia Tidak Minta Kepada Allah Baik Ketika Dia Sendiri Atau Berjamaah Seperti Ini Karena Kata Kanjeng Nabi Ibrahim Yang Diceritakan Di Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim Punya Keinginan Beliau Ingin Punya Anak Apa Yang Dilakukan Nabi Ibrahim Apakah Dokter Ahli Kandungan Tidak Apa Kemudian Nabi Ibrahim Berkonsultasi Dengan Ahli Kandungan Tidak Yang Dilakukan Oleh Nabi Ibrahim Di Dalam Al-Quran Diceritakan Bismillahirrahmanirrahim Berkata Nabi Ibrahim Ini Sesungguhnya Saya Dahibun Pergi Kemana Ila Rabbi Kepada Tuhan Saya Saya Dinh Maka Kemudian Allah Tuhan Saya Akan Memberi Hidayah Dan Petunjuk Untuk Menemukan Solusi Dari Permasalahan Saya Untuk Menghasilkan Apa Yang Saya Inginkan Rabbi Habli Minas Salihin Apa Permintaan Beliau Waktu Itu Sudah Kawin Lama Tidak Punya Anak Beliau Ingin Punya Keturunan Rabbi Habli Minas Salihin Karena Caranya Betul Menta Kepada Allah Sang Pencipta Alam Semesta Yang Membuat Manusia Yang Memberi Kita Rezeki Yang Membuat Kita Menjadi Orang Baik Atau Orang Buruk Yang Akan Menghasilkan Apapun Yang Kita Inginkan Baik Untuk Kita Maka Beliau Pergi Kepada Allah Akhirnya Apa Keinginannya Dijawab Oleh Allah Dengan Hamilnya Istrinya Yang Bernama Dewi Hajar Oleh Karena Itu Panjenengan Semuanya Yang Hadir Termasuk Diri Saya Kalau Ada Punya Keinginan Bangun Malam Hari Kita Menta Kepada Allah Kalau Panjenengan Ingin Lancar Rezekinya Kenapa Rezeki Saya Kok Seret Saya Dagang Tidak Pernah Hasil Saya Usaha Tidak Pernah Sukses Kenapa Pertama Intropeksi Apa Sebenarnya Yang Terjadi Pada Diri Saya Kurang Apa Saya Ini Pung Saya Dulu Kuliah Paling Cerdas IP Saya Paling Tinggi Saya Lulus Kemlek Tapi Saya Kalah Dengan Teman Teman Saya Yang Dulu IP Rendah Kenapa Saya Subhanallah Ternyata Setelah Diteliti Yang Berhasil Temannya Itu Sangat Memuliakan Kepada Gurunya Sangat Memuliakan Kepada Orang Tuanya Sementara Si Anak Cerdas Ini Kalau Ketemu Orang Tuanya Tidak Pernah Cium Tangan Tidak Pernah Menyenangkan Hati Orang Tuanya Ketemu Gurunya Eh Gimana Bekas Dosen Gimana Pak Bekas Guru Dianggap Bekas Padahal Guru Dan Murid Itu Tidak Ada Bekasnya Dari Mulai Dia Belajar Sampai Dia Mati Dan Bahkan Besok Di akhirat Di dalam Kitab Tadkir Tulkurtubi Diceritakan Ada Hari Bagi Orang Orang Yang Masuk Surga Untuk Berziaroh Ke Surganya Para Gurunya Mudah Mudahan Kita Masuk Surga Semuanya Amin Ya Rabbal Alam Jadi Artinya Apa Ikatan Guru Dan Murid Ini Akan Terus Bersambung Oleh Karenanya Saya Sangat Menyesalkan Segelintir Umat Islam Di Indonesia Yang Mengatakan Orang Tawasul Tidak Boleh Orang Ziaroh Kubur Itu Musyrik Masya Allah Dia Memutuskan Hubungan Kepada Orang Tuanya Sendiri Saya Belum Bicara Hadis Kata Hadis Nabi Orang Yang Ziaroh Pada Malam Jumat Kuburan Orang Tuanya Maka Dia Dicatat Sebagai Orang Sebagai Anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Allah Musalli Ala Muhammad Ziaroh Kubur Ini Hadis Sohe Tawasul Seperti Tadi Masya Allah Supaya Kita Tetap Berhubungan Karena Iman Kita Ini Para Hadirin Hadirat Rahimah Tidak Mungkin Sampai Kepada Mambaul Iman Kepada Sumber Iman Yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Kalau Tidak Ada Sambungannya Kita Bisa Sholat Kita Bisa Berdikir Seperti Tadi Itu Karena Ada guru Kita Yang Membimbing Guru Kita Tidak Akan Bisa Seperti Itu Kalau Tidak Ada Gurunya Gurunya Juga Tidak Akan Bisa Kalau Tidak Ada Gurunya 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 Dari Gurunya Terus Dari Para Tabi'in Tabi'in Dari Para Sahabat Sahabat Dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Maka Sungguh Salah Ketika Orang Melarang Tawasul Ketika Orang Masih Hidup Dan Yang Telah Meninggal Orang Mati Dianggap Koyok Kucing Mate Kucing Kalau Mati Sudah Ditinggal Gitu Saja Setelah Dikuburkan Manusia Ini Tidak Punya Hubungan Batin Disamping Hubungan Historis Bahkan Kalau Para Beliau Yang Bersih Hatinya Itu Tidak Hanya Hubungan Secara Batin Orang Tuanya Bisa Hadir Kehadapannya Gurunya Bisa Hadir Dulu Diceritakan Dalam Kitab Kitab Sering Orang Yang Ziarah Kemakam Kanjeng Nabi Assalamualaikum Tangan Kanjeng Nabi Keluar Lalu Salaman Dicium Juga Kanjeng Nabi Mengucapkan Salam Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Kita Semua Yang Hadir Sempat Ziarah Kemakam Nabi Besar Muhammad Tubali Zuhwarin Nabi Sungguh Beruntung Orang-orang Yang Biasa Ziarah Kemakam Nabi Amin Ya Rabbal Beliau Menjawab Salam Kita Walaupun Kita Karena Hati Kita Mungkin Masih Kotor Kita Tidak Bisa Mendengar Diceritakan Juga Dalam Kitab Ada Orang Yang Setiap Sholat Itu Dijawab Salam Saking Inginnya Orang Mendengarkan Salam Kanjeng Nabi Jamaahnya Banyak Karena Ketika Beliau Mengucapkan At-tahiyatul Sampai Kepada Lapat Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Maka Dari Depan Pengimaman Ada Suara Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suara Kanjeng Nabi Allah Musalli Ala Muhammad Guru Saya Al-alim Al-alama Sahibil Fadilah Kih Mahrus Ali Itu Paling Marah Kepada Santri Kalau Sedang Baca Marhabanan Kok Gurau Kalau Kiai Tadi Tidak Hanya Gurau Merokok Tak Boleh Betul Itu Karena Ketika Kita Membaca Marhabanan Ketika Membaca Salawat Insyaallah Nabi Akan Hadir Di Tengah Tengah Kita Allah Musalli Ala Muhammad Ketika Yang Baca Ini Ikhlas Beliau Hadir Ruhnya Hadir Di Tengah Tengah Kita Hanya Karena Kita Mungkin Banyak Dosa Kita Tidak Merasakan Orang Orang Yang Bersih Hatinya Akan Tahu Insyaallah Kanjeng Nabi Rawuh Allah Musalli Ala Muhammad Hadirin Hadirat Rahimah Khamallah Oleh karena itu Sekali lagi Saya Sangat Setuju Dan juga Mendukung Acara Seperti ini Apalagi Tadi Satu malam Ada Empat Tempat Insyaallah Inilah Yang Membawa Berkahnya Hidup Rakyat Dan Bangsa Indonesia Insyaallah Dengan Seperti ini Kita Dijauhkan Dari Balak Dan Musibah Kalau Yang Berdikir Lebih Sedikit Daripada Malam Sekarang Ini Yang Kenek Klub Yang Kerjanya Hanya Ngomong Sik Asik Asik Sik Apanya Asik Sambil Menggeleng-gelengkan Kepala Tanah Seperti Orang Gila Mereka Itu Seharusnya Yang Ditangkap Kenapa Karena Mereka Itulah Yang Merusak Bangsa Sambil Minum Minuman Sambil Narkoba Sambil Berzina Yang Menyelamatkan Bangsa Ini Yang Seperti Yang Berdikir Ketika Orang Lain Tidur Kita Hadir Di Tempat Ini Bukan Tidak Ada Pahalanya Tidak Ada Gunanya Kita Menyisihkan Waktu Panjir Dengan Hadir Dari tempat-tempat Yang jauh Ketempat Ini Insyaallah Akan diganti Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ganti Yang lebih besar Baik itu Rezekinya Baik itu Pahalanya Insyaallah Akan diganti Yang lebih besar Amin Ya Rabbal Hadirin Hadirat Bahwa Nama Hari Santri Itu Penting Itu Adalah Hal Yang Harus Kita Perjuangkan Kenapa Karena Santri Ini Berjasa Membangun Republik Indonesia Republik Indonesia Ini Diperjuangkan Oleh Para Alim Ulama Oleh Para Kiai Yang di belakangnya Ikut berperang Adalah Para Santrinya Betul apa Anda Kalau Panjenengan Teliti Dari Aceh Sampai Papua Maka Para Pejuang Bangsa Ini Panjenengan Lihat Mulai Dulu Sampai Dengan Kemerdekaan Selesai Perjajahan Selesai Kemerdekaan Dan kemerdekaan Masih dijajah Lagi Maka 99% Insyaallah Mereka Itu Umat Islam Dan umat Islam Itu Pemimpinnya Adalah Para Ulama Pangeran Diponogoro Itu Ulama Itu Kiai Saya Melihat Sendiri Tulisan Beliau Kitab Yang Dibaca Beliau Di Penjaranya Di Makassar Sana Yang Pengen Tahu Penjenengan Bisa Kesana Masih Ada Peninggalannya Di Penjara Di Benteng Yang Ada Di Makassar Lupa Nama Tempat Jadi Jadi Yang Beliau Pelajari Yang Beliau Ajarkan Adalah Hal-Hal Yang Positif Begitu Juga Ketika 10 November Yang Tadi Disebutkan Bahwa Besok Ini Ada Hari 10 November Yang Menggagas 10 November Dua Bulan Sebelumnya Adalah Kihasim As'ari Bersama Para Ulama Para Ulama Memutuskan Sebuah Keputusan Yang Disebut Dengan Resolusi Jihad Subhanallah Dari Resolusi Jihad Inilah Disebarkan Kepondok-pondok Pesantren Kesantri-santri Yang Isinya Siapapun Kau Muslimin Apapun Jabatannya Bagaimanapun Dan Apapun Kedudukannya Kalau Dia Masih Sehat Dan Berada Pada Radius Masyafatul Qosri Sembilan Sembilan Puluh Kilometer Maka Dia Pardu Ain Untuk Berperang Melawan Belanda Dan Juga Sekutu Yang Mulai Masuk Ke Indonesia Pada Tahun 1945 Alhamdulillah 10 November Digerakkan Para Ulama Dan Para Santrinya Melalui Hizbullah Sabilillah Dan Juga Ada Ansarud Inilah Semuanya Berperang Melawan Penjajah Belanda Khususnya Dan Umumnya Nikah Yang Datang Ke Indonesia Bersama Sekutu Alhamdulillah Kita Diberi Kemenangan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Ini Adalah Menjadi Satu Hal Yang Baik Bagi Kita Sekalian Yang Kedepan Indonesia Akan Menjadi Negara Baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur Dan Kita Semuanya Oleh Allah Selalu Dibimbing Mendapat Hidayah Dan Taufik Sehingga Ginda Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Demikian Dari saya Kurang dan Lebihnya Mohon maaf Wallahul Muaffiq Ila Kuam Tarik Ihdina Syirat Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh